Pemirsa Jaksa Pengacara Negara Kejari Muarujambi berhasil melakukan pemulihan aset lapangan Aksodano milik pemerintah Kabupaten Muarujambi lewat eksekusi yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Namun eksekusi pada kamis pagi mendapat penolakan dari para ahli waris hingga salah satu ahli waris menangis histeris karena tidak maulahannya dieksekusi. Seperti inilah suasana eksekusi lapangan Aksodano Sengeti, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekerenan, Kabupaten Muarujambi. Puluhan aparat kepolisian, Pol PP, pemerintahan hingga dari Kejaksaan Negeri Muarujambi sudah berada di lapangan Aksodano karena eksekusi lapangan Aksodano mendapat penolakan dari pihak ahli waris. Pasalnya pihak ahli waris bersikuku tidak pernah menghibahkan lapangan Aksodano ke pemerintah Kabupaten Batanghari maupun Pemkap Muarujambi. Meski demikian, kegiatan eksekusi penanaman patok terus dilakukan. Disampaikan oleh Kamin, Kepala Kejaksaan Negeri Muarujambi bahwa eksekusi dilakukan dengan pengukuran dan pemasangan patok pembatas. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pamflet. Dengan eksekusi tersebut, JPN Kejari Muarujambi telah menyelamatkan aset Pemkap Muarujambi yang ditaksir berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP senilai 11 miliar rupiah. Selanjutnya, JPN Kejari Muarujambi menyerangkan aset seluas 11.000 meter persegi ini kepada pemerintah Kabupaten Muarujambi. Kami tanggal 30 September 2021, Kejaksaan Negeri Muarujambi melalui Kejaksaan Pengacara Negara yang sudah melakukan tempuyuh dengan PPKD Kabupaten Muarujambi. Itu tanggalnya tanggal 31 Maret 2001. Dan ditindaklanjuti, PPKD memberikan kurat kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara itu di tanggal 20 April 2021. Itu telah hal penyelesaian aset atau pemulihan aset berupa lapangan Aksol Dano yang ada di Seketan. Sehingga pada hari ini, Jaksa Pengacara Negara Kabupaten, Jaksa Pengacara Kejaksaan Negeri Muarujambi melakukan pemulihan aset seluas 11.000 meter persegi. Dengan telah dikuasai lapangan Aksol Dano oleh Pemkap Muarujambi, masyarakat sekitar kini sudah bisa menggunakan lapangan untuk aktivitas olahraga dan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Selama konflik berlangsung, lapangan Aksol Dano menjadi tidak terurus dan sepi aktivitas masyarakat.